LBH Katanias Hasambua dan Pengadilan Agama Gunung Sitoli lakukan penanda tanganan MOU. Dalam upaya memenuhi pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, Pengadilan Agama Gunung Sitoli dan Lembaga Bantuan Hukum Katanias Hasambua melakukan penanda tanganan Memorandum of Understanding di Ruang Media Center pada Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Acara penanda tanganan MOU dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli, Dr. Halangka Asmar, SHI, MH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli, M. Afif, SHI, Sekretaris Pengadilan Agama Gunung Sitoli, Sentosad Gulo, SHI, Panitera Pengadilan Agama Gunung Sitoli, M. Zati Mubarok, SHI, MH, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Katanias Hasambua, Ihtiar El-Fasri Gulo, SH, MH, serta anggota Lembaga Bantuan Hukum Katanias Hasambua, Disiplin Luahambowo, SH, dan Arli Amos Dohona. Langkah kerjasama ini juga sejalan dengan Perman Nomor 1 Tahun 2014 yang menetapkan pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli, Dr. Halangka Asmar, menyampaikan harapannya agar terjalin sinergi yang baik dan komunikasi yang harmonis antara Pengadilan Agama Gunung Sitoli dan Lembaga Bantuan Hukum Katanias Hasambua. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan Lembaga Bantuan Hukum Katanias Hasambua dapat menjadi bagian integral dalam memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan di wilayah hukum pengadilan agama Gunung Sitoli. Kiranya di tahun 2024 ini ada sinergi yang baik dan komunikasi yang harmonis. Pada kesempatan yang sama, Ketua LBH Katanias Hasambua Ikhtiar El-Fasri Gulo, SH, MH menyampaikan rasa syukurnya atas capaian dan kesempatan yang diberikan, di mana masih diberi kesempatan untuk menjadi bagian keluarga Pengadilan Agama Gunung Sitoli dan akan berusaha lebih bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan bagi pencari keadilan. Pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf seandainya ada kekurangan dalam pendampingan hukum yang pihaknya berikan selama ini. Kami dari rekan LBH Katanias Hasambua akan bekerja terus untuk memberi pelayanan bantuan hukum yang baik sesuai dengan moto pengadilan agama Gunung Sitoli yaitu Baluseda, Bermartabat, Akuntabel, Lugas, Unggul, Santun, Efisien, Tutup Ikhtiar. Dari Gunung Sitoli, lini terkini mengabarkan. Terima kasih telah menonton!